hai 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 bilang kau ne putih lambi ne putih sarongi putih jangan kayak upam lagu ya Ayo upam lagu ngelamat Zalala Muhammad bulan syaban orno peristiwa mudhune perantah Allah tentang puasa Rom Madan ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumusya kama kutiba ala lazina minggoblikum la'alakum tatakun ikut mudun ing dalam bulan syaban nomor tiga sih dipandang oleh ganjaran bu memandang Quran Quran urung diwaca nampai dibuka trok di keton tulisan urung diwaca nampai diwaca nampai dibuka trok pisau di ganjaran ini barokai Alquran nampai buka trok yang nampai nyawang tulisan urung diwaca urung diwaca nampai dibuka tok pisau di ganjaran ini barokai Alquran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala asarafil ambiyyai wal mursadi sayyidilah gharimu hajjilin Allah hirinkam bin fi'atna qaliladana ghalabat fi'atna qasarotan biiznillah wallahumma assamiri subhanakala almalana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim lakad jaakum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'nim tamharisun alaikum bilmu'minin ra'ufur rahim waqla aizan mantaruka waladuhu jahil kullu dhambin amilahu alaihi abba'at hadirat al muhtarumin walamukarumin boru alim boru kiyai alladhinahum baru sattul ambiyyat yang saya ta'adhimi yang saya hormati pengurus lanuki imam besar masjid jami'al mujahidin ngerasanipun ramu kiyai awalutin latif ngerasanipun ramu kiyai haji wa'sil ngerasanipun ramu kiyai muhaimin ngerasanipun ramu kiyai solihin ngerasanipun ramu kiyai khadirun ngerasanipun ramu kiyai mukhalasin ramu kiyai mukhalisin ramu kiyai subryono inggang satuhuh kinabukten kulo ta'am dimi kulo muliakan lan muki-muki satuhdipun muliakan kali Allah Allahumma inggang satuhuh kinabukten sang yaning poro imam masjid imam musolah se-sidharja yang saya hormati guru ngaji, guru tepeki yang saya hormati inggang kamsa kulo muliakan ugi ngerasanipun kalahraga besar ngerasanipun saking keluarga besar ngerasanipun bopo camet yang hadir alhamdulillah bopo nugroho selamat budi santosa yang saya hormati serta keluarga besar jajaran jajaran TNI polri dari keluarga besar polsek miwako ramil yang terhormat bopo kapolsek bopo ndan ramil yang saya hormati yang mewakili babin sababin kementi mas yang saya banggakan serta bopo kepala desa bopo mariman yang saya hormati setuhya perangkat pun semua perangkat kb perangkat dan seperangkat-seperangkat alat sholat dibayar tunai sah 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 lans inggang satu kinebukten setu ya poro alim poro kelan poro rawuh ma'asirul muslimin muslimat hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimah kumullah Allahumma marilah bapak ibu kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi rabbil salawat salam tercurah kepada baginda kanzang rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan kita harapkan syafaat pertolongan minat dunia haddal akhirah amin Allahumma ya rabbal alhamdulillahi alhamdulillahi masuk bulan sya'ban kalau bulan kemarin bulan rojab bulan rojab rejab rajab tidak berbeda dengan bulan sya'ban sya'ban anas ingarani bulan sadran ini cara sekarang ini ini bulan sadran utawan ini bulan ruah sya'ban sadran ruah dua belas bulan ing dalam setahun itu tidak berbeda dengan muharam dengan bulan lain rabi'ul awal artinya semua bulan termasuk bulan sya'ban memiliki sejarah historik masing-masing contoh ibu bulan rojab acaranya adalah isra' mi'ar jibun baginda nabi'aku muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian ada bulan rabi'ul awal acaranya adalah mulid dun nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bulan muharam ono hijraih ganjang nabi bulan sya'ban juga sama memiliki sejarah masing-masing setidaknya ada empat peristiwa yang terjadi dalam bulan sya'ban yang pertama tumurun ini perintah Allah tentang maca sholawat inna allaha wa malaih katahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wasallimu taslima ini kutumurun yang dalam bulan sya'ban nomor dua bulan sya'ban di mana rapat kita yang setahun diserahkan kali Allah lantaran sang yaning malaikat ada tiga waktu penyerahan rapat manusia kepada Allah oleh malaikat satu waktu harian nomor dua waktu mingguan nomor tiga waktu tahunan rapat kita dikumpulkan oleh malaikat diserahkan kali Allah ada tiga fase waktu siji waktu harian loro waktu mingguan nomor tiga adalah waktu tahunan yang terjadi pada waktu harian adalah ana penyerahan waktu petang dan waktu pagi yaitu antara subuh kelawan asar korum malaikat bergantian ketika kita sholat asar rampung malaikatnya nyaket oh cara stat nopo wa kan anak kalimat terakhir dilihat nah itu sama sama dengan kita terakhir dilihat sore sore tulis malaikat 6 sholat asar serahkan kepada Allah malaikat tasing nyaket waya waya magriptakan subuh mudun tengah alam dunya subuh subuh malaikat tasing jaga wengi munggah maring bersidallah ngelapor subuh ulin terseng apa ngelakoni sholat subuh ulin subuhan sholat subuh bagi imami sholat subuh dicatat serahkan maring gusti Allah nomor 2 waktu harian nomor 2 waktu mingguan yaitu ing dalam tino senen karo gemis mulanya disunakan poso senen poso gemis nomor 3 adalah waktu tahunan ing dalam nisbu shakban setparo ni bulan shakban dimana waktu yang setahun ini amal kita rapat kita setahun diserahkan gusti Allah nomor 4 acaranya adalah di bulan shakban ada peristiwa berpindahnya kiblat umat islam singmau ini masjid al-aksa pindah masjid haram haram dan ini terjadi inggulan shakban semua petang petung ilmu jawa pun tidak lepas dari bulan bulan tersebut sampai acara pernikahan sampai acara bangun umah yang deleng bulan kitab mucarobat diterang ke nanah bangun bulan umah bulan bulan shakban apa terjadi dia sama dengan ilmu jawa podo apik bangun umah men adem ayam tentram bulan shakban perkara bangun kapan yang penting peletakan batu pertama terjadi bulan shakban ngawiti bulan shakban podo kalau nikah bocah apik 6 bulan shakban ada pertanyaan anak-anak saya lari-lari kampus masulin saya mau tanya iya yang orang jawab kemunainya orang masulin aku nanya kemunainya kamu bertanya tanya kamu bertanya tanya kemunainya iya bocah bocah iya generasi latolato iya generasi latolato kemunainya janya orang papa mas dengan sampaian pada anak ditakun ini ini apa namanya lagi ngaji kemunainya sekolah ini apa namanya kemunainya nyongku selat suha khawatir kebiasaan kamu nanya kamu nanya besok mati takut ini malaikat menyebabkan menyebabkan kemunainya ini jajak canggung misi san kamu enggak ya Allah mazala muhammad mes'ulin ya nyongar menikah bocah tapi bulan apa semua bulan tidak satu tahun bagus tinggal tinggal bagus pada peguh bangun rumah bangun rumah bulan rajab ya api bulan sahban ya main bulan ramadhan ya bagus bulan syawal ya aku duwite pengadanya ngonik tapi nak jenengan takun api kapan mbak saya matur semua bulan dalam setahun tinggal kap yorah masalah siapa ngelarang duwite jenengan utang bang si mumat jenengan nyongar poram elu nyawuri terserah cuma kenang apa di ikuh api kapan mas sulin nikana bocah bangun api kenang bulan syakban nuku dati adem ayam tentram bulan syakban merabawani wibawani gede ayam tentram adem nikutang bulan syakban barang singelek malah disebab tumurun rezeki singmone perilaku elek singmone padanyat elek malah jadi kebagusan bulan syakban nikana bocah api bulan syakban anak sing takun lani bulan surah mas sulin apa rapapa nikana bocah bulan surah oh rapapa nikah bocah di bulan mu haram ya orang masalah siapa ngelarang ngelarang bayan bayan ngelarang mas sulin bayan ngelarang bisa ngelarang apa sebab anujer nyiroro kidul mantu jadi orang ini kanabot sanang bulan surah siapa ngomong orang anak acara nyiroro kidul mantu pada bingung pada kondangan tengok kejab bos tidak ada acara nyiroro kidul mantu anak ini bulan ramad bulan muharam surah kenang ngelarik siapa ngelarang orang anak ini kanabot yang bulan syaban ya apik banget yang bulan rajab ya bagus yang bulan ramad ya apik cuma gede priyati yang bulan syawal puasa gede priyati yang bulan syawal ya bagus tangga tangga pada kumpul dulu pada kumpul utang bulan dul qadah gombo jodul hijah bulan haji siapa ngelarang semua bulan setahun tinggal tidak ada larangan cuma diikuh hakkan diikuh nanti 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 semua hari baik tapi kita cari yang terbaik diantara yang baik baik pada baik karena semua semua bulan memiliki cerita masing-masing peristiwa dewek dewek ini karena bulan surah apik masulin say apik masulin bagus berarti nyong kena ya ini kan apik bulan surah boleh kenapa alasan ini masa ibadah dilarang larang nikah barang ibadah awalul ibadah 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 paling tua adalah nikah masa wong ibadah dilarang larang Allah mengharamkan zina dan menghalalkan yang namanya bernik bagusi yang namanya bernik dilarang larang cuma ini cara gula mending ngenteni rong hulan telung hulan daripada dilak kone diterjang orang anggu aturan malah sengsara mati puluhan tahun huling lakoni wong bojo setina rampung huling lakoni sedawan dawan walaupun nyongrung bojo cuma kulomatur ilmu ini maksudnya ngonton api kenang wulan syaban ini kan wulan surah boleh boleh cuma kulomatur kenapa ada wong jawab melarang nik bisa aja bukan larangan tapi nik bisa aja wulan surah karena di bulan surah muharam bulan kebek priatin bahkan junjungan kita niabegung muhammad sallallahu alihi wassalam kelangan putu tercinta yang namanya sayyidina hussein yang dalam bulan surah 10 asyura gara-gara konflik politik orang rambung rambung ingat sekular nabi putu nabi anak istri putu nabi dihadang pasukan patang puluh ebu ketika di tempat yang namanya karbala pasukan orang seimbang mereka bawa perlengkapan perang putu nabi sama sekali orang gawab pasukan berang cuma pasukan keluarga saja pulang kebas ketika di mekkah sudah tidak aman pulang kebas sayyidina hussein dihadang oleh pasukan yang konflik gara-gara politik orang rambung rambung mung berkara jabatan mung berkara bangkat mung berkara negara mung berkara tunya pembunuhan itu terjadi pada tanggal 10 asyurah hing dalam bulan surah hing dalam bulan muharam berkabung darah berjeceran balung berserakan kepala sayyidina hussein putune nabi terputus pisah antara kepala dan badan anak nanti wong putune nabi mulani anadira kanjeng nabi kawes solawat namanya solawat asyugil apundute kanjeng rasul khalifah kenti sayyidina abu bakar sakit sedo kento sayyidina umar ketika mimpin sholat subuh ngimami sholat subuh sayyidina umar ditikam dari belakang oleh budak persia yang namanya abu luh ketika ngimami sholat subuh mulan jenangan aja kaget imam imam besar masjid haram ketika pangkat ngimami mereka dikawal polisi dikawal pesintan polisi mereka banyak sekali acara terjadi percobaan bambu nuhan dikawal polisi aman saking aman ngantik pada suwung menjadaran aneh sini saking aman menjadaran menjadaran sayyidina umar kentos khalifah sayyidina usman ganti lagi setokap undut kentos sayyidina ali sayyidina ali dibunuh oleh orang khawarij yang namanya abdu rahman bin muljam pun ketika ngimami sholat subuh kanjeng nabi pada isintan kanjeng sayyidina ali pada sholat subuh dibunuh abdu rahman bin muljam gara negara konflik orang rampung rampung muawiyah bersatu dengan sayyidina ali kok ketahunya orang rampung rampung akhirnya dibunuh oleh abdu rahman bin muljam orang khawarij apa yang terjadi kak bundut sayyidina ali ganti putra sayyidina hasan diracun diracun kemudian ngerti sayyidina hussein negara sudah tidak aman sudah ayo kita pulang kita pulang kita pulang beserta kembali dari meka pulang ke basrah yang terjadi gara-gara negara orang rampung konflik orang rampung rampung rebutan kekuasaan apa yang terjadi 40 ribu pasukan membantai hanya berapa orang berapa ratus orang dari keluarga sayyidina hussein kepala sayyidina hussein terpenggal kepala sayyidina hussein terpenggal kepala sayyidina hussein dibawa kehadapan yazid bin muawiyah bin abu sofyan nangis yazid onowong koh nopo wani-wani tegel membunuh memenggal dengan sadis putune kanjeng nampi baniki darah berjeceran balung berserakan darah warnani abang balung warnani putih kecekel wong jawa bulan surak laku priatin berkabung anas singgawe bubur abang bubur putih bubur abang lambangi balung bubur putih lambangi gud nopo bubur rabang lambangi ketih bubur putih lambangi balung bulan surak ada anak salah satu yang selamat namanya sayyid ali bin hussein bin ali gelarnya zainal abidin buyu lari selamat selamat seketika dati yatim kecekel wong jawa wong sidar bulan surak nyantuni yatim piyatu kelingan buyu ten nabi seketika dati yatim dati piyatu kecekel wong jawa bulan surak nyantuni yatim piyatu berarti boleh mas ini karena bocah bulan surak boleh berarti boleh siapa ngelarang cuma saya matur apakah pantas kita seneng seneng kita hura di bulan berdukane kanjeng nabi di bulan berkabung kanjeng nabi dimana kanjeng nabi keelangan putu buyut yang dalam bulan muhar muhar mulan surak awal tahun gue laku prihatin ini sama nyewun selamat nyewun selamat kalian gusti Allah Allahumma bulan apa surak surak itulah kenang apa bulannya bocah jadi betul betul ini kalau barang tahayul apa si mbah bulan surak orang ngomor 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 nyuruh kidul mantu setan setan pada gentayangan anak pengen jawaban yang masuk akal tidak hanya tentang tahayul saja tapi yang masuk akal di bulan surak adalah bulan berkabung kanjeng nabi bulan berdukane kanjeng nabi dimana kanjeng nabi waktu itu kelangan putu buyut sayyidina halusen kelangan buyut buyut nabi yang selamat diantaran sayyid alizan al-abidin kenapa orang jawab kental ini berkali anak urutan dari sayyid alizan al-abidin punya putra sayyid muhammad bakir punya putra sayyid al-raidi punya putra sayyid jafar satik punya putra sayyid muhammad al-nakib punya putra sayyid punya putra sayyid ubaidillah punya putra syit al-awid punya putra sayyid muhammad punya putra sayyid al-ahid punya putra sayyid muhammad sahib ル bad punya putra sayyid al-raidi punya putra pucara punya putra saya putera Rumah ul-uqtsen al-kabir seasonal kubro temen Jawa punya putra sayyid maulana malik ibrahim as mora kondi terkenali Sunan Gresik Gresik punya putra Sayyid Ali Rahmatillah Raden Rahmat Sunan Ngampel Ngampel punya putra Sayyid Makhtum Ibrahim Sunan Bonang Bonang punya adik namanya Sojarifuddin Raden Qasim Sunan Derajat Bonang Derajat punya murid namanya Sunan Kalijaga dari Sunan Kalijaga muridnya kadah ono mas karebet pangeran Joko tinggir yang jenang dikawai lagu Joko tinggir ngombe dengan gaganya Joko tinggir ngombe jenang aja dipikir marahi mumat tuku dawat nanging saruid sirai mumat ya Allah tembangan ya Allah dari situ kita paham oh kita adalah turunan ikan jeng nabi lewat jalur orang-orang ulama-ulama di tanah jawabin ngapa kalau mau terkaya niki jenangan orang maning-maning ngomong Joko tinggir ngombe dawat pengsanat dikepad dan jeng Sunan Kalijaga sehari Kalijaga kepada Sayyid Sintan Sunan Bonang kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam Amin Allahumma oh enggak kita bawa ke salawatan Nadani Bayati ini mas Nadani Bayati bersama masyarakat di Kalong Alhamdulillah Godong bolong Godong ngepare masyarakat di Kalong berkah rejek ini Godong nangka Godong ngebayim masyarakat di Darja uripe ayem tentrem Allahumma Al-Fatihah 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 Selatiyah Khairul bariyyah Nawarah ilayyah Ma entah illa Kana selatiyah Khairul bariyyah Nawarah ilayyah Ma entah illa Kana selatiyah Ma entah illa Kana selatiyah Khairul bariyyah Nawarah ilayyah Ma entah illa Kana selatiyah Khairul bariyyah Nawarah ilayyah Ma entah illa Kana selatiyah 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 Salam, salam alaikum ya Raffi Al-Shani wal-Darajah Al-Fatiq, Radda al-Qabda al-Alami Allah, Allah Ya uhaila al-Jawati wal-Karabi Kan arana soleh bagus abini Kerana mabban sari ngilemuni Lan mutaregak lan hama'arifati Huk ghafan ghaaat manji Ya Rasul Allah Salam, Salamun alaikum ya Raffi al-shari wa taraji al-mati ya jiradda al-addi Allah Allah ya uhaila al-juhati wa taraji Lamun palastro ingpungkansani Orang kesesar rohwan sukemani Tidkajana Allah swarko mangoni Oh Allah'u tohmayyiti Oh kaulasek ya Rasul Allah Salam, Salamun alaikum Ya rafiq Ya shadi atarajik Anbantiyyiddiradal Allah Allah iya uheyl al-jahriwa al-karabi Allah wassalamu'amad Lari-lari hingga merujabiyah miwa al-khusanah ini luar biasa Kulau nyawang kota nikus anam mermokai Haji Zuhrul Anam Dutikulau kelingin pangetikani penjenang nipun romokai Haji Zuhrul Anam meleler Bahwa anak-anak kita di Cikalong Otomatis pemimpin-pemimpin yang alam dunia butuh yang namanya ilmu Anam Dawu ada dua ilmu yang pertama adalah ilmu dirosah Nomor dua adalah ilmu dirosah Apa itu ilmu dirosah adalah ilmunya saya Ilmunya anak-anak, ilmunya kita Kita harus boleh ilmu lantaran usaha Lantaran lenggah praktis Lenggah yang lemprak pokongnya Nantis Nizah Nizah Belangkone putih Lampine putih Sarongi putih Jangan kaya upam laku Yang pertama ilmu adalah ilmu dirosah Itu ilmunya saya, ilmunya anak-anak, ilmunya kita Bisa nih kita punya ilmu adalah kita ikut pendidikan tarbiah, tempat-tempat ilmu Majlis ta'lim, kita cari ilmu, kita lenggah nulis nyatet pulpen, semawis kertas, semawis kur'an, tempat-tempat ilmu dirosah Itu kita cari ilmu dengan fisik kita Dengan pikiran kita, dengan akal kita Kita gurukna ilmu-ilmu kita pada Nomor dua, ilmu wirosah Ilmu wirosah adalah ilmu warisan saking Allah mulana Kalimat al-ulama warosatul ambiya Ulama-ulama adalah bahwa warisan kanjeng nabi Yang pertama adalah warisan hal perilaku Nomor dua adalah warisan berkoro ilmu Ilmu ini kanjeng nabi Contoh ilmu wirosah Ilmu wirosah diantaranya adalah contoh Ada seorang ulama besar Ulama Jawa Wong Jawa Ngaji nih tengpondruk A Selikurdina al-fiah rampung pindah Pondok lain Ngaji patang bulutina eh ya rampung pindah Pondok lain Ngaji irsatul ibad selikurdina rampung pindah Pondok lain Bukan lulusan timur tengah Bukan lulusan Mekah Bukan lulusan Mesir Bukan lulusan Libya Bukan lulusan luar negeri Hanya sepatas lulusan Pondok pesantren tentang tanah Jawab Hanya lulusan Bukan lulusan Pondok pesantren tentang tanah Jawab Tapi mampu mengarang kitab luar biasa Ada kitab Mana hijul imdad Ada kitab sirojut Polibin Ulama Jawa Guru-guru besar kita Pondok jawa Ilmu ini adalah apa Senengi jerekus Anam beliau adalah Senengi ziaro Tengmakam-makam wali Walini gusti Allah Tapi kalau matur Itu bukan kelas kita Arpakah yang apa Kayang apa Nyong seneng ziaro Jenengan seneng ziaro wali Tetap pikirannya Perkaran dunia Balikan makam wali Sangak Kutu nampar rejeki Donganik Ya Allah Utangi lunas Utangi lunas Utangi lunas Utangi lunas Utangi lunas Sinten ulama singarang Sirojut talibin Bahasan jampes Kenapa Ulama-ulama tanah Jawa Ini adalah ilmu Lulusan Orang kena dicontoh Bistikersakan Ditulis Karo gusti Anam Dan lain banyak Sekali Tentang ilmu wirosah Tentang ilmu wirosah Tapi kelas kita Bukan situ Itu bukan kelas kita Itu kelas ulama-ulama Tingkat kakab Kelas kita Kepengen duwe Ngolet Kepengen anak Gawe Kepengen duwe Ngolet Mencari Bahkan kepengen sukih Kita sudah diberikan jalan Kepengen mulia Sudah diberikan jalan Masuk surga Pun ono dalane Dengan ilmu dirosah Kita tolabul Ilmi Empat golongan Orang yang dirindukan surga Wis anna rumuse Surga jana wis anna rumuse Cuma kadang-kadang Laku lonjenengan Wis ngerti rumuse Surga regane murah Tapi rata-rata Akesi ngewek ga Wis anna lagune Lagune apa? Tiket Suwargo Suwargo Tanca Mengolah Wangi Tanca Wis anna rumus Kang Gosopo Wangi Kang Kuwak Imane Kerana rumus Kembali Harga Ono Dunya Berbeda Suwargo Tansah mengulau langit Tincawi sakit Kang gosongkowei Kang puak imanik Lampet cik ngamani Rekolaurim Marno dunyane Tiket suarga regane Nanging ane ake sing Padang aku Tiket neraka regane Nanging sing seneng ko birang Ngakumani Tumindak duso pancene kempang Sejati ni suarga Tiket tewi cema wis kabe Wis dibahas kabe Wis di ngerteni kabe Dengan ilmu dirosa ngerti perkara Ilmu patang perkara Al jannatu Mushtaqatan Li arba'ati nafarin Surga sing wangini kaya kai Surga sing bagus kaya kai Surga sing dirindukan oleh masyarakat Sida reja bagus mulia ni kaya kai Ternyata kita pengen melebo Malah malah Surga dewek sing ke pengen dilebo ni Oleh masyarakat di kalong Allahumma Allahumma Tapi kana nasarate Batang perkara Hafidhul lisan Wong sing bisang reksa utawan jaga kelawan lisan Wong ardi kebukinang terminal sidareja Ya gara-gara lisan Wong ardi muliakna ya gara-gara perkara lisan Wong jawa ngerti unggah-ungguh Tata kerama Bocah pintere kaya ngapa-papal kitab Aywonewone hadis di apalakan kaya ngapa Tapi unggah-ungguh Nol Tata kerama nol Yaw ranana reggane Al akhlak Fawqal ilmi Al adabu Fawqal ilmi adab Akhlak di atas ilmu Ilmu penting jelas penting Wong apa-apa ngangguh ilmu Dunia ya cekalan ilmu Lampu bisa nih murup Ya mereka anak ilmu ini kelistrikan Sun sistem bisa nih gentawang main banget suaranya Kisah ngapik suaranya 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 Ini operatornya bagus Nyatanya gara-gara cekalan ilmu Bangun terhadap menara doyong kanan doyong kiri ya cekalan ilmu keperwecara ini Menjadi dibangun fondasi ini kuat ya anak ilmu ini para tukang-tukang bisa nih gambar Arsitek gambar dategna Majid bagus Mereka menang dunia cekalan ilmu apa maning perkara akhirat jelas berpegang kepada ilmu Ong Nabi Adam oleh Allah Pertama ini perkara ilmu Mereka menang dunia Tapi ilmu banget ting-penting kaya 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 banget ting-penting seperti itu ternyata ada lebih penting dari ilmu Gini kau wujudnya adab Etika Unggah-unggu Sopang santun Kerasa lara Pokoknya apa saja Mereka menang dunia Ketika diilmuni Mereka menang dunia Habib Syekh Habib Bidin Gus Azmi Mereka menang dunia Munsyid Munsyid Habib Syekh Masalah Keli Masalah Dung Udara 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 selamat menikmati selamat menikmati seh bandar balilah suaranya indah selamat menikmati 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 ya Rasulullah selamat menikmati 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 tidak boleh, apalagi menghina keturunan ini kanjeng Nabi dengan tangan kita dengan jemari jari jemari kita, ngenyek por habaib cacimaki habaib tidak boleh, keturunan kanjeng Nabi mwujudnya kaya ngopo, hujudnya kaya ngopo por habaib wajib kita hormati, kenapa di tubuh belum mengalir darah baginda Nabi Muhammad SAW nembutan habaib nomor tiga adalah poro qiyai yang dikatakan al-ulama, warosatul memandang wajah Romoqiyai Ahmad Wasil, Romoqiyai Awaluddin, nembeti sawang insyaallah dengan tatapan rahmah, dengan tatapan penuh dengan tawadu kita pada Romoqiyai mendapatkan ganjaran pancaran ilmu baginda Nabi Allahumma nomor tiga yang dipandang oleh ganjaran bu memandang Quran Quran urung di wajah nembeti bu kaktok nanti keton tulisan urung di wajah nembi bu kaktok bisa di ganjaran ini barokai Al-Quran nembi bu kaktok nanti nyawang tulisan urung di wajah urung di wajah nembi bu kaktok bisa di ganjaran ini ini barokai Al-Quran ini orang-orang nomor tiga adalah Al-Quran mulanya ada Mbah Putri gula 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 kepingin bisa masang Quran masang Quran mbah ini gula tereng 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 bisa-bisa tereng saget-saget gula mulanya di sindareja penting tidak hanya tepeki tapi juga bikin tega kak kakung jadi minimal mbah kiting terus nojala dan sokok kulino cinta dulu dengan Quran bisa cinta bentin minimal bukak Quran ini praktek bersolat Assalamualaikum Warahmatullah Assalamualaikum Warahmatullah cekal Quran bukak 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 tutup geledak ya dibuka kita esok maning Assalamualaikum Warahmatullah Assalamualaikum Warahmatullah cekal bukak bukak tutup geledak bukak bukak tutup geledak nanti jajar yang jagung bareng jamain jajar ini guyung guyung lakak lakak nah apa jepulik kewalik alhamdulillah sudah ada mahabbah cinta kalau Al-Quran urung di wajah nembih bukak besolik ganjaran ini Barokai Al-Quran apalagi macat tambah macat tambah mengamalkan mengajarkan kayak yang gede ganjaran Barokai Al-Quran Allahumma nomor papat dengan mata kita murah orang bayar murah orang bayar oleh ganjar nomor papat adalah memandang wajah suami atau istri dengan tatapan kasih sayang jadi pisan kalah buk beras larang bayar ajak yang kutangi pedot bayar pisan ketemu bojok pak 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 apa jadi kalian ingin 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 di rumah praktek ganjaran kebriwe jani kebriwe alhamdulillah kok ini kebriwe kebriwe ini praktek orang ganjaran yang bisa lantaran bapak kebriwe ingin nyawang rahimu di alam-alam orangnya kayak todok menyan kayak apa ya di alam-alam saya orangnya kayak todok menyan kayak apa ya di alam-alam iya kok jarani bisawang bu ayu banget ayu banget ya bu ayu kayak seri kandi hilang seri negari kandine bapaknya ngentika karo ibu ibu nih ngentika karo bapak ibu ngentika karo bapak apa bu cintaku padamu memang tak seindah surat cinta untuk setarla tapi cintaku padamu lillahi ta'ala iya bapak mau kalah di vales karo bapak bu apa persamaan ibu karo kerupuk apa padanya mas anu padam lempem guyan humor penting dalam keluarga mula nikini kuladawuh menikah hukumnya sunah tapi menciptakan keluarga bahagia hukumnya wajib sekali menikah wajib kutu bahagia kenapa kutu wani bahagia bahagia bahaya imba keturunan harmonis bahaya bahaya imba keturunan dikatakan bu dan mendidikan jam 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 sore sore pada gumpulan mereka siapa mereka adalah sebetulnya anak-anak yang rindu dengan kasih sayang orang tua orang mungkin gaya-gaya ini punggungan pada ngopeng anak-anak rata-rata mereka keluarga yang broken home, inilah kenang apa sekali nikah, wajib bahagia ini orang bahagia-bahagia, kenapa? imba semaring anak keturunan ibu pekat ngolet lanangan dia bisa bapak pekat ngolet watonan dia bisa bisa tapi bocar kepriwe ditelantarkan dengan kesenangan orang tuh, tua mulani nikah hukumnya sunnah, tapi sekali nikah, wajib bahagia maka doa kepada pengantin sakinah penuh dengan ketenangan mawadda saling cinta karena Allah, mahabbah karena Allah, mahabbadok waradati tapi mawadda cinta landasannya Allah, nomor tiga, warohma mendapatkan kasih sayang dari Allah Allahumma ya robal aduh nikah, nikah dengan mata kita sawang bojo oleh ganjaran nomor pira lima di sawang oleh ganjaran memandang wajah orang tua orang tua kan anak telu si jiwong tua kandung ayah yang ngukir jiwa raga kita ibu sing nampan, ini banyak suci digedek na sangang bulan sepuluh dina ini aku irit 6 bulan baru likur dina aku pakeyai 6 bulan 28 hari irit yang munggu-munggu termasuk birul waliden Allahumma soalnya kenang apa? jadi orang matang rekasa rekasa ini jadi orang matang rekasa mulanya tekorting rong bulan tekorting rong bulan aku kelahiran 27 April tahun 2022 tahun menjang April insya Allah 23 tahun ini kok ini jilid ini unyu-unyu lah ini dengan mata kita oleh ganjaran kuping yang murah gratis tinggong ngaji tinggong ngaji tinggong ngurkona solawatan tinggong ngukur ngukuran tinggong ngukur ngadhan olikan jaran mata peruh bujudi perkara quran olikan jaran lidah ngucap solawat ngucap syahadat ngucap solawat ngucap quran diwajah wiso olikan jaran tiket nerokok larang regani tapi nyatani seneng sing seneng birang-birang suarga sing dibelak buka lawang suarga kepenek banget tinggong bahkan Allah memberikan mata kita kuping kita lidah kita hidung kita ngukul antara ngejar suargani Allah tapi nyatani aneh sing wak gina penggi siji suarga melebu kulon jeneng rindukan oleh surga yang pertama adalah hafidhul lisan wong sing bisa ngereksa kelawan lisan nomor dua qari ul quran wong sing pada seneng membaca al quran nomor tiga adalah mut'imul jian mut'im suka memberi jian jama ke jaiun wong sing pada kelaparan wong sing pada kencotan wong sing pada ngelih watang wujuti infaksad takoh nomor empat adalah sa'imur ramadhan wong sing pada puasa nginjang dalam bulan ramadhan Allahumma bariklana fi rojaba wa syabana wabalighna ramadhana waghfirlana dhunu bana amin Allahumma ya rohbal ya rohbal nadanya ros paubayati sam nikipin datang ros mugo-mugo hujan setu manis semua keliwon ya semua keliwon setu manis adalah sing membawa barokah manfaat masyarakat cikalong Allahumma ah ah habibika mustafa wal al 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 wal a al 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 ilmu apa-apa berpegang kepada ilmu tapi jangan lupa pulau matur tadi setelah berilmu adalah kita beradab tatakrama unggah-unggu subasita ada seorang ulama besar namanya asyikh sari as-sakati beliau adalah termasuk paman dari imam Junid al-Baghdadi sehsari as-sakati suatu ketika ditanya oleh orang desa yang mengetahui amalan imam sari as-sakati wahai imam pulau ngertas penjenangan lagi ngamalakan amalan moco istighfar telung buluh tahun moco istighfar telung buluh tahun astagfirullah al-azim astagfirullah al-azim rutin telung buluh tahun Hai kenapa tarikwa apa yang anda ikuti ya beliau menjawab bahayi fulan ngerti nono aku moco istighfar telung buluh tahun untuk menebus kesalahan saya satu kesalahan saya kesalahan apa Syekh kesalahan gara-gara saya mengucap Alhamdulillah kalau nebus kesalahan itu kalimat Alhamdulillah itu dengan saya memenuhi istighfar telung buluh tahun dalam rangka menebus satu kesalahan bukan dosa tapi kesalahan kesalahan apa yang anda lakukan Syekh aku mengucap Alhamdulillah cinta pun tambah bingung Allah mengucap Alhamdulillah dinilai ketika kesalahan di nopoh disauri dengan lantaran masa istighfar telung buluh tahun pastinya bagaimana Syekh bulan ngerti nono suatu ketika aku di mendapatkan kabar saya punya tokoh di Pasar Bagdad tapi suatu saat saya diparingi kabar kalamun Pasar Bagdad kebakaran Pasar Bagdad kopong karena Pasar Bagdad kopong saya janeh ada dua tokoh sing tidak terkena api dua tokoh sing selamat salah satunya adalah tokoh njenengan dengan sepontan Syekh Syari mengatakan Alhamdulillah ketika siang ucap Alhamdulillah ketika malam tertidur ngimpi didatangi kanjeng Nabi kemudian diperingatkan oleh kanjeng Nabi kalau mau nama Syari asa koti di surga kok goncang koyo-koyo arp ilang sokokas wargan apa yang terjadi ternyata di elingna langsung oleh kanjeng Nabi gara-gara ngucap Alhamdulillah kok ditebus dengan masyik tiba-tiba telung bulutan maksudnya bagaimana bener ngucap Alhamdulillah terus kita senang bahagia tapi ketika ngucap Alhamdulillah sama saja senang di atas penderitaan orang banyak senang di atas penderitaan orang lain penglihan naik ewan-ewon toko pada kobong kombong loro selamat toko sing bong loro ngucap Alhamdulillah pada pengucap Alhamdulillah senang bahagia di atas ewan-ewonan toko sing pada kobong pasar Bagdad kebakaran ada toko selamat diantara mimpinya sesari asa koti ditebus kesalahan itu dengan maca istighfar telung bulu tahun orang banyak-banyak maca istighfar telung bulu tahun bukan dosa tapi mung perkara kepleset kesalahan ditebus kesalahan itu dengan membaca istighfar telung bulu tahun mung perkara salah ucap-ngucap Alhamdulillah coba inilah beri lagu para ulam ulama kita luar biasa ini perkara kanjeng nebi, oh tiada tanding ini perkara akhlak agmalul mu'minin imanan ahsanuhumu khulu kok hurung sempurna iman ini menungso ini hurung sempurna kelawan akhlak mulanya ini cara ilmu pewayangan ada gambar kembang kembang ini ku jeneng kembang panca warna kembang gandane wangi panca lima warna rupa lima waktu dilakoni ngisore kembang anak kukiloh kaswari kukiloh arane manuk kaswari an arane merak kenang apa kau orang manuk darah? kenapa kau manuk merak? kenapa kau orang manuk? apa kau manuk puter? apa manuk? ya cekutur kau nganggone manuk merak maksudnya bagaimana? kenapa pakainya manuk merak? manuk merak indah bulu ne larang regane padabai kalau menungso indah akhlak ya larang regane indah adabai ya bagus larang regane manuk merak ilang mulu ne ya ilang regane orang dihormati orang dihajeni tapi menungso ilang akhlak ya ilang regane ingin apa ini? lajar maring ringgit wayang ngisore ujuti manuk merak ngisorma ini ngana gambar ketrek apa bu? mulai semangat, mulai ketek semangat bang ketak javis mana gambar? ketek ketek menjelik maring nyong ketek kita belajar maring ketek, maring lutung, maring monyet apa yang kita pelajari dari ketek? ketek senangannya siji, ketek senangannya petang petang ngertes petang? petang ngulatin apa bu? cuma siji kun ending waktu si 5 barukai anjing nabi isra'wal ini roj nomor 2 kun padang ngulati kor koreksi awa ke dewek ajak gampang ngoreksi eleke wong liya wala tajassassu wala yagda ba'dukum ba'dukum ajak gampang ngulati ngorek korek salai bong liya ngoreng ki salai bong mesti agih ketemu nih manusia adalah makhluk yang banyak kekurangan sedikit kelebihan jadi apa ini? mulai ini benar menung seorang bisa ngeleng di roket dewek ini roh bisa ya? kecuali yang mau kaca lorong ngaremburi namanya bisa nomor 3 kun padang ngulati lingsa siji kun padatuma lorok kun padakor teluk kun padat lingsa eling karosing kuasa ketek juga disebut lutung wong jawa mawapetang mawapetung windu ana wulu ana papat windu diterangakan apa baik di tahun apa kemudian apapun disebut dina ana pitu pasaran ana lima windu ana papat tahun ana wulu dan sebag genya anak tahun cim anak tahun apa cim awal dan sebag genya wong jawa kebak petang kebak petong termasuk dari wala saya katakan bulan syaban bulan singapik pangan kau nikah na bocah nikah na bocah dengan bulan syawal apik pada kumpul kb kondangannya pada gede-gede balikkan perantauan sih pada kumpul tulur apik tapi kalau matur kapan masul ini karena bocah bagus nikah bulan nikah bulan nikah bulan syaban secara apa logika pernah ngepokapik bulan syaban bojo gue sangung ibadah 6 bulan romantun bukaan masaknya ya 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 makasih bukaan bukan bukaan 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 iya kok magriban bareng jadinya makasih makasih ketika memburu untuk mas ngolot ngulet geduk apa ngulet apa mas ayude mangkat eh motoran wongloroh ya Allah lemes bestih iya melayu orang puluh sing watun cekalan bundak cekalan deh cekalan deh iya melayu orang puluh cekalan bundak mau melayu patang puluh manen banter sing lanang sing watun mutun cekalan dada iya mau melayu melayu sewitak cekalan wateng melayu bulung puluh setidik ngisar wateng malayu satu cekalan kunci kontak motor di patah ini langsung mergane apa inilah iya Allah kenang apakah bikin bocok bulan syaban bulan sadran nekoran yang bulan syaban kapan masulin nyungurung mampu kaya nggak tuku apa bayar terhadang nggak pakai dekorasi bocok murah regane sing larang geng sini bocok ikan utang letih pakai wasin bocok gampang bahayain gampang asal anak wali ini anak seksiloro sing atil anak hijab anak kubul syukur-syukur membayar mahar mahar mas perang-perangnya anak butuhnya di tol warang burung iya lah iya maksudnya korona kayak mempadang gadeh kayak mempadang nge-doling emas ini aku butuhnya kayak nge-sijiana wali ini anak seksiloro sing atil anak hijabannya kopul menikah itu murah yang mahal adalah gengsi ini gengsi ini gengsi kudu nguntang penggulung puluh ini orang menguntung penggulung puluh orang marm kudu dekorasi yang sehidat juta ini orang setah juta orang marm hidup itu murah yang mahal adalah gengsinya kenapa Allah sudah barang tentu mencukupi kebutuhan tapi orangnya sudah mencukupi kepinginan soalnya kepinginan menungsa terlalu muluk-muluk menungsa direkat di upamani koyo gunung tanpa tutukan koyo gunung yang tidak ada puncaknya gayo siji duwe siji kepingin lorok duwe lorok kepingin telu duwe telu kepingin papat dituruti kapemang gue dituruti orang-orang rambung-rambung indunya karena pedi kegem mulanya bayi lahir memberikan lambang bayi lahir kegem tangannya artinya dunya orang dunya ketika masuk dunya bayi muda orang nganggu apa-apa muda melecet orang katakan orang dasaran bayi orang dasaran makan bayi tangannya kegem maknanya dunya barang gede bocay karena pedi kegem batu bara kegem PLTU kegem apapun kegem apapun kegem jagat karena pedi kegem tapi dia berkara sadar barang mati tangannya udara siji langgasi mingkup anak mati kegem orang ngedusi pedih khawatir dicotoh mulanya mati tangannya udara langgasi digawa mati dunya dikumpul tumbuk tumbuk langgasi digawa dunya butuh dunya butuh dunya mulanya takon masulin dunia penting apa orang penting penting yang bagaimana penting dunia apabila dengan niat orientasi akhirat dengan niat dunia mazro'atul akhirah dunia yang dijadikan tempat ngonandur dunia yang dijadikan tempat bercocok tanam amal kayang apa kayang apa rukun islam analima sing papat nganggu modal kabe singora modal si jidok syahadat modal modal lambe ngucap asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad ar rasulullah la ilaha illallah muhammad ar rasul lullah ngucap lesani atini nampak tapi sholat zakat kuasa haji biaya kabe sodako jariah biaya ilmu manfaat biaya anak soleh soleh dicetak butuh biaya dunia penting uang bukan segalanya bro tapi segalanya rata-rata membutuhkan uang kenapa uang adalah alat bukan tujuan tujuan kita adalah robbana atina fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa gina azab anar caranya sugih ada empat perkara kulung ngaji langsung kerobong sugih bandadunya singapapa padati duit nguyu padati duit soalnya duit pom bensin soalnya duit pom bensin nguyuh nguyuh padati duit kulau nyubun ilmu nih nyubun duit ya tinggok ya entang nyubun ilmu nih orang entang entang pak kaji kulau nyubun resep padati wang sugih nyama sulin patang perkara ngapa pak kaji langsung sumberi wang sugih siji ternyata doa senjata kita cuma doa ad doa silahul mu'min doa adalah senjata masyarakat kita reja tidak ada yang mampu menembus penting takdir kecuali doa tidak ada yang mampu menembus penting takdir kecuali doa doa kon padanyu karagusti Allah kon padaminta karagusti Allah yang tengah dalu mumpung malam manisan ben manis-manis badan tunggu tidak ada yang mampu menembus penting takdir kecuali doa kita adalah makhluk yang lemah mulanya kun padan menempel karo zat sing maha kuat nikogusti Allah ternyata cara yang pertama adalah berdoa nyubun karo gusti Allah nomor loro adalah usaha artinya dituntut anak gerakan biaya sing mandi dongane adalah bagi Nabi Muhammad apakah kan jenabi menyepelekan itu betul sekalipun kan jenabi sekalindongan mustajabah dongane landep tembus langit tapi kan jenabi tidak menyepelekan kesempatan itu jenabi di Mekah jenabi berdagang jenabi di Madinan jenabi bercocok tanam artinya apa jenabi mengajaran pada kita tidak menyepelekan tetap berusaha terserah kita asal halal asal baik dan tidak mengganggu ketertiban dan tidak merugikan orang banyak dan tidak melanggar syariat kenapa tidak dagang bakso jualan keliling jenabi jualan keliling kan jenabi berdagang penggembala kambing waktu kecil kan jenabi nabi usaha secara fisik orang mengajar dongah ya apik ini langk usaha ini orang jadi dongah-dongah yang paling parah orang gelap dongah orang gelap usaha orang gelap terus-terus kepengennya sugi pikirannya dawa banget ya Allah kapanannya yang sugi ya Allah tidak ini yang gemblung liwat takoni nomor tidak yang gemblung liwat takoni nomor yang tidak tipe yang gemblung sahabat yang gemblung ditong yang gemblung jenis sahabat yang gemblung liwat nomornya pira nomornya pira ya Allah langkah undungannya langkah usahanya kepengennya sugi mula ini cara yang sugi empat perkara siji adalah doa nomor dua pada usaha dagang petani apapun itu terserah kita tukang parkir apapun itu tukang padang menang barang terserah kita yang penting halal baik kenapa tidak dan itu memberi manfaat orang banyak kenapa tidak nomor dua adalah usaha anak ubah anak gerak anak usaha nomor telu nomor telu nomor telu imbang secara batin kerja fisik secara fisik lahir nomor tiga secara batin puasa perkara puasa wari banget puasa teman 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 dalam talantol pom bensin bocong pom bensin ringin harjo pom bensin nanti baik orang sugi ini perkara perkara puasa perkara puasa ibu kuasa ibu pem bensin ibu itu ibu 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 rajin puasa karena tidak ada anak sukses tanpa pria orang tua terutama seorang ibu bapak dengan fisiknya ngode ngurupi anak bocanya dengan banting tulang peras keringat ibu dengan batinnya puasa putong senen pitong kemis boca alhamdul ini untuk pager batin yang yang percaya tak ini orang sugi sugi ini atusan miliar tidak lepas dari faktor puasa bahkan sedoyon sedoyon nabi dikenalkan dengan puasa kabeh nabi poro wali dikenalkan dengan puasa kabeh sukses kabeh sugi orang berkara puasa priatin rialto entung pengen kubu kubu kelem puasa jadi kepompong ini gampang ini kaya niku entung si kabeh peru ular jiji kabeh tapi ini kelem puasa jadi kepompong jadi kepompong rialto tirakat priatin mantep zikir Allah 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 meletak tadi kubu kubu ndrog ibunya kelem priatin babo ini kelem priatin selikur dinandrog meletak tadi kuduk mergan apa babo ini kelem priatin tapi ini terbang kele babo ini ketunggu berubraan karo jago nang pabringan ketunggu berubraan karo jago ngkuk 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 giri 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 kaya rambung ketunggu kuk 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 akhirnya apa yang terjadi nge terbang kele orang tidak dipitik jadi nge go blok kenapa terbang kele sama halnya dengan keturunan kuk kenang apa ibu sangat penting untuk anak ibunya apik anak barang tentu mesti apik tapi ibunya kaya babon pelendak pelendik anak kaya pelendak pelendik pencicilan ketunggu berubraan karo jago kuk ini kumulani almar adul imad bilad idha saluhad salhal bilad faidha fasada fasadal bilad perempuan adalah caga ke negara ini apik wang wato ini bagus negara ini rusak wang wato ini remuk negara ini wang wato ini larang karena wang wato adalah calon ibu lababak jagani calon calon ibu dengan cara wadaz wujul binti menyegerakan menikahkan anak wadon kenang apa anak wadon segera dinikahkan khawatir remuk kenang virus bluburu lah iya ini pak tak tang pak samat pak samat tahun tamping zaman korona ya Allah melas pak samat tugas kecamatan disalah terus apa pak 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 ketika korona apa-apa mandek apapun jadi mandek gara-gara korok korona saking bahaya virus kor korona ngantik ibu ini lama ini sumpel kalau terpal saking bahaya ini apa korok korona tapi rampung korona ada yang lebih bahaya pak lura dari virus korona namanya virus bluburung terjadi pada malam 1 januari 2023 anak virus paling bahaya namanya virus bluburung singkena rawan-rawan kejalanan mual-mual muntah muntah 3 kemarin dokter dokter leha-leha orang papa bu yang mengkenang virus bluburung ya mari mas orang mari ini kapan pirang dinah yora dinah itu bulanan mari mengkosang bulan 10 dinah gara-gara virus bluburung jatah kon burung nge sabah ini ini bapak secara fisik jagan anak wadon mulanya cara ilmu jawa anak lanang urusannya ibu anak wadon urusannya bapak ketika neromogia jahalwani berjen belodawu membahas ketika membahas kitab belodawu ketika jenengi bocah yang lahir adalah anak lanang anak lanang bisa nama depan huruf depan mengikut nama depan dari nama ibu ibu bocah ibu namanya Fatimah rawrana anaknya jenengi Muhammad Farhan sakit Muhammad Fatoni sakit karena apa bapak anak wadon bapak nama ini marianto misalnya ya anak wadon orang ya mariyati paling orang yang mau pakai marianto anak wadon mariyati mariyati apa 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 bisa ini ini mengikut cara kita membuat masalah yang penting ketika jenengi bocah ada maknanya dan artinya karena nama adalah berilah nama yang baik karena nama adalah doa siji nama membawa mentale bocah membawa mentale bocah ini tugas saya nomor siji adalah memberi nama anak gula bapak gula jenengi simple padat jelas seperti orangnya l-i-n-n-u-ha ulin nuha ulin enteng nuha ni abot ulin 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 kamana ini besar sunda sih ulin kamana ulin kamana kasih darja ulin nuha ni abot nuha lafal ha ha ini ini bocah jenengi abot ini ku wibawa suharto sukarno lafal k he ga sugiharto misalnya ini ini biasanya gampang jadi pejabat orangnya buru roto 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 satu pak sukarno selikur tahun presiden buru suharto selikur tahun dari 45 sampai 66 66 sampai 98 pak suharto bangun bendungan serayu bangun bendungan menganti ada proyek seribu masjid bapak pembang ngunan pak suharto oh telung puluh tahun jadi presiden buru ini nomor telu pak habibi setahun ini buru ini nomor papak ramong gaji abdu rahman wahid rong tahun luwong presiden gentiman comot mpr bumegawati sukarnopudri 2001 sampai 2004 pemilu mungga sing dati pemilu tetap murine pak susilo bambang yudhoyono 2004 sampai 2014 10 tahun yang presiden sekarang 14 sampai 2002 besok adalah pak jokowi mpuk 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 ini mpuk presiden pak ya mpuk mpuk ulinu mpuk 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 pak nggro lumayan pak nggro presiden lumayan nggro selamat budi santoso 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 pak santosa 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 pak mariman ini setelah para pejabat kita luar biasa ini ini nama membawa doa nomor dua nama membawa mental membawa apa mental nomor dua tugas orang itu adalah menikahkan anak anak-anak anak-anak sebab menemukan jodoh wajib menikahkan mpuk nanti apa paham keterajang virus 10 burung tapi kemboc di bulan syaban ini bulan ini buca tanggal masulih keluar buca apiknya kapan ini bulan syaban bulan besar bulan dhulhijjah ini yang bulan terbaik diantara yang baik-baik bulan syalam apik bulan apik menikah bagus tapi yang terbaik diantara yang baik-baik siji bulan syaban bulan besar bulan dhulhijjah dinanek apa siji selasawage buca lahir selasawage pinter pinter banget pekok pekok banget selasawage iya buca lahir selasawage pinter ngungkuli pinter tapi pekok ngungkuli pekok siji jemepitu jempaling dep selasawage 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 pinter pinter nomor lorok ini kita kemarin dinasih ngapin gak nikah gak referensi mawan ibu siji selasawage nomor lorok jemuh pon jemuh enam pon pinter pinter telulas nomor teluk kemis manis kemis wulu manis lima telulas nomor papat minggu kliwon minggu lima kliwon telulas niki wong bojo yang dinasih niki niku cara hitungan jawa tibane ayem tentrem wong bojo tibane anak enam siji anak ayem tentrem loro anak siluman lanang telu anak siluman wadon papat anak dodok kacung lima anak temen duhur nomor anak bencana niki cara ilmu jawa kukulang ngajin perkara belang kan kukulang ngaji perkara agama yora pantas roma kiai zurul anam gus anam niku niku wajib mulang kulon jendang tapi niku perkara jawa kutukul pelajari dan kita orang jawa kemudian satu menek bojo tiba tiba nang dina ayem tentrem apa apa dite ayem tentrem pak duit duit ayem ada duit ayem anak lho duit duit ini orang ayem anak bisa ngekul duit setoran kiai duit duit ini orang ayem apa duit ini orang ayem apa ini orang di duit tambah orang ayem ini lagi duit orang ayem apa ini orang dua duit orang ayem ngekul duit gajian limang juta listrik banyu bocah SPP mikir pernah setoran mobil setoran motor masyaallah masyaallah tapi orang ayem anak mulanya orang bocah tiba ayam tentrem nomor dua siluman lanang orang bocah tiba siluman lanang potensi gede yang lanang pacaran maning selanjutnya siluman Tuhan kewalik ini nomor papa tiba apa dodo kacung dodo kacung siapa maksud maksud dodo kacung gue tiba dodo kacung ketika jaman bujang perawan kerja ketol siang malam tapi bareng dini kakot dinani tiba dodo kacung bareng malas nyambut gawe malas nyambut tapi acung acung wabay 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 kerja ngapa kesel wabay wabay dodo kacung nomor lima adalah temen luhur bojo temen luhur tiba apik munggah pangkat munggah jera jalan lantuan kepenak akibat kebos sapien maksud pada-pada beda karepe pada-pada sugi pada-pada mulia pada-pada kekuatan apa apa ini tiba temen luhur nomor 6 tiba bencana anak anak apa apa jadi perkara nampak BLT masalah orang nampak masalah apa apa jadi masalah walaupun dunia penuh dengan masalah aku matur dunia penuh dengan masalah apa apa sebab masalah pikiran apa masalah ini dunia apa apa masalah apa masalah masalah galak ngungkuli malekat jaban yang dwebojo ngelesa manut terima kasih apa matur ini ngungkuli kubluk apa apa tadi masalah setidaknya setidaknya keneng apa cara ilmu wayang tadiana lutung mawapetang mawapetung setidaknya meminimalisir keadaan nomor dua ben gede ening kelawan waspada walaupun perkara takdir yang balik maring gusti Allah jodoh rejeki umur pati singkagungan adalah Allah tapi menung setiwan nengah ken budidaya sarani budidaya siji kon padandonga lorokon pada usaha telukon pada puasa nyuhun temanan kalau Allah lantaran petangnya dikosongi petang kosong nomor 4 adalah cara wong suki nomor 4 adalah sodakoh sebagai pagar sosial pakai sini dawah kali gula mas kenapa wong kongkong sodakoh rumah saya kayak mas gampang baik kuat pagar mangkok daripada pagar tembok saya ulangi lo wikokoh kuat pagar mangkok daripada pagar tembok maksudnya ini apa kaji maksudnya kayak mas sulin wong sukih apa bandani banduara kayak apa sodakoh orang tahu infak orang zakat babar belas apa maning sing wajib orang dilakukan apa maning zakat apa maning infak sodakoh maka kumah di pagar pitung meter kayak apa pagar tembok ngangguh kawat pesih ngangguh beling pesan dan sebagainya tapi mental mental medit mental mental kikir mental mental bakhil mental mental medit dil wong liwat sapa wong yang mesti kepengen nyolong kepengen bobol kepengen nyolong kepengen ngerampok kenapa mental mental medit beda dengan pagar mangkok masak apa-apa tangganya melu ngerasak enak panen apa-apa tangganya melu ketularan baru kaya panen panen anak apa-apa saling saling memberikan saling anak timbal balik mutualisme dalam rangka pagar sosial pak germangkok pak germangkok pak germangkok anak ngomong lah wong apa di colong wong di jaluk beti woy lah wong apa dirampok wong disun beti pak ringgik anak rendel pelam lagi rambutan apik banget metokor abang abang bagus kepeng nyolong orang sida kenapa kelingan kebagusan nasing duwe witeram butan lah wong anudi ngapa si di colong wudi jaluk bidwe nam dosa temen kan kaya nigu ngapa si di colong inilah kekuatan bager mangkok wujud sodako da'ul balak wal amrak yang namanya sodako penolak balak penyakit bakal lelunga amin Allahumma apa bu anur sepewong suki siji kon pada nyubun karo gusti kerja siang malam murung tentu suki mergane singa suki adalah gusti Allah kerja niyati utuh suki kerja niyati adalah ibadah ngurib sedina dinang bi keluarga nakbot tapi yang marakna suki umpamane urung urung suki suki asline manggon enang hati singgede syukure karo nikmate Allah laisa laghina an kasrat al harad walakina laghina yang namanya suki bukan yang dalam bondo tunyo tapi yang namanya suki yang dalam hati singke syukure karo nikmate Allah amin Allahumma amin Allahumma bayati kita sinar rengan muka-muka tengah malam ini yang malam jumlah malam satu manis saat itu hukum-mukum betul manfaat masalah masyarakat cikalong sidarja Allahumma 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 jadi ahli Tata Buk, bau gak senang masak-masak sepecilik, bocah senang hidulanan Rias Rias nganeg bocah, bu nyong nganggol lipstick ya? aja lho nyong pengen ayo nganggol lipstick? aja lah nyonggol lipstick lah aja, bambang bocah nanggi bambang aja nganggol lipstick bucal bambang senangnya lipstick kan ya Allah istiaparnya mari ahli Tata Rias Bocah, siji doakan Nomor dua ini dari ngomong kasar Ajakan bangguyu, mari cita-cita ini bocah Nomor tiga adalah Bocah punya bakat, kembangkan Dengan didukung motivasi Masulih, anaknya yang senang belajar Wayang, maka teyuh, nyongar pora Dari guru, nyongar awani, tapi ini belajar bareng Ayo Kula senang wayang, anak dalang Senang wayang, iya Anak dalang, ora, senang wayang Iya Mulanya, suara kula tercetak Karena suara Adhan, kalau bisa Tercetak di dunia apa-apa, jangan Lomba-lomba adhan Allahu akbar Allahu akbar Hai 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 Tisah Ini gue adhan cara kanang-kanang Ngerjara cilacap beda lagi Maos Hai 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 ngecikalo hehehe nikah mbah kulan ini mboten anak dalang urah kur seneng karo wayang cinta karo wayang mahabah karo wayang tabarukan gali jansunan gali jaga mu seneng anak bocah pada tulanan wayang mulai sikisip apik tapi jangan lupa suara bagusmu ajak kurung ko wayang matahari ngerewa ngera ngerewa ngera wang fakyai haji vasil wang fakyai awal ludi latif adan suluk 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 apa yang itu suluk suluk wah bayang lantaran ini peluk bareng ya mas roh ngeteh contoh esok esok Cakok luruk, ramei kapi, arasi, loo, kalong Sambio lurupak delikat, cerika wenangan semunik 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 Tentang suara ini Sambio lurupak delikat, cerika wenangan semunik 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 Orang Aworani Kamping Bapak tak amal Anut ikilmu nih Lantang gue ngejawab Orang Aworani Ya Rasulallah 여러 comel Orang Aworani Ya Rasulallah Orang Aworani Orang Aworani grosse soldier Orang Aworani Orang Aworani Orang Aworani Kerika Kamping Alo maior Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.